Hai semua Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti Kali ini aku mau bikin cemilan simple Cuma 3 bahan dan gampang bikinnya Bisa untuk ide jualan maupun isi toples Selebaran, sebelum menonton jangan lupa Klik tombol subscribe, like dan aktifkan Loncengnya, yuk langsung aja Ke cara pembuatannya Pertama siapkan kulit pangsit secukupnya Kemudian potong menjadi 2 bagian Bisa menggunakan pisau Atau menggunakan gunting Lalu gulung rapi Seperti ini, kemudian olesi Menggunakan air untuk merekatkan Bagian sisinya Nah hasilnya seperti ini Ulangi sampai selesai Lanjut goreng pangsit dalam minyak panas Gunakan api sedang Goreng hingga berwarna coklat keemasan Jangan lupa dibolak-balik agar matang beratah Kalau udah berwarna coklat keemasan kayak gini Angkat kemudian tiriskan Dan diamkan sampai benar-benar dingin Lalu goreng sisanya sampai selesai Untuk bahan balurin coklatnya Aku pakai 150 gram coklat batang Disini aku nggak pakai tambahan margarin Agar kuenya nanti nggak gampang meleleh Panaskan coklat di atas air mendidih Jangan lupa diaduk-aduk Agar coklatnya meleleh merata Kalau udah masukkan kulit pangsit yang udah digoreng tadi Lalu baluri dengan coklat Pastikan semua permukaan kulit pangsitnya terbaluri dengan coklat Kalau udah terbaluri dengan coklat Tata dan diamkan di atas rak atau nampan Lakukan hal yang sama sampai selesai Agar tampilannya lebih cantik Hiasi menggunakan sprinkle Bisa juga menggunakan kacang goreng Ataupun coklat cip sesuai selera Lanjut diamkan sampai coklat mengeras Nah, simple dan mudah kan Cara buatnya kalian bisa langsung coba di rumah Ini teksturnya crispy Dan rasanya nyoklat banget Bisa buat ide jualan Maupun isian toples lebaran Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Jangan lupa cek video lainnya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh